bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallatullahi wabarakatuh wa sallatullahi wabarakatuh wa salli wa salli wa salli... wa salli a dél Alhamdulillah sahabatazzriolon Kita berjumpa dalam Q&A PK Quran Iqin School Dan sekarang insya Allah sudah ada Guru si yang nanti akan menjawab Pertanyaan terkait Bagaimana, apa dan bagaimana Quran Iqin School itu sendiri PK-nya gitu ya Setelah minggu kemarin Sudah tingkat dari SD Sekolah Dasar Quran Iqin School Nah, sebelumnya kita sampai dulu saja Assalamualaikum, Guru Rasik Sehat Bu Ya, Bu Kemarin sudah sedikit Sudah banyak sekali gitu ya Berbicara mengenai SD Quran Iqin School Sekarang disini Ibu sendiri memimpin dari tingkat TK-nya Dari Quran Iqin School ini Nah, disini bagaimana Apa sih yang melatar belakangi Karena kan yang pertama kali berdiri itu disini Justru TK-nya Ibu ya Dekat Quran Iqin School ini itu sendiri Selatan sisi ini Apa yang melatar belakangi Ibu termotivasi Untuk mendirikan TK-nya Quran Iqin School itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada sore ancerah ini Kita bisa bersuat ya Disini di FB-nya Kutikan Dimana FB-nya Kutikan ini adalah salah satu bagian dari Bidiri pokasinya sekolah Quran Iqin School Ada pun yang melatar belakangi Ada pun yang melatar belakangi pendirinya Dekat Quran Iqin School itu berawal dari Kebutuhan gitu ya Kebutuhan akan pendidikan Dilihat dengan keunggulan atau keistimewaannya Masa usia ya dini Direntang usia 1-6 tahun yang kita kenal Dengan masa golden age Yang akhirnya Puncul gitu Ya kita tahulah beberapa penelitian Mengantarkan bahwa pada masa-masa itu Sel-sel sarap senang biasa terhubung Jika sering sederhana Jika sering sederhana Dikulus dengan baik Pada waktu itu Puncul gitu Apa sih yang akhirnya Bisa mengantarkan bahwa Bekal atau dasar apa saja Yang bisa mengantarkan Supaya generasi-generasi Terutama kita sebagai muslim Menjadi bibit-bibit umul Nah seperti itu Dan bagaimana mengantarkan bibit-bibit umul ini Supaya bisa akhirnya kemudian tumbuh Bahkan terlahir beretas di TK ini Kemudian tumbuh Kemudian berkembang Nah itu tentu saja Memerlukan Apa Fasilitas Kemudian Kurikulum Pokoknya seperangkat Yang bisa mewujudkan Ter Apa Terbuangkan Begitu-begitu Nah Berdasarkan Pengalaman Kebetulan Saya sudah Berjudi Dunia Kalau itu Dari 2007 Yang akhirnya Dikenalkan Dengan Kurikulum Berbasis Agil Islam Kita sebagai muslim Sudah harus Meyakini Bahwa Yang bisa Menghasilkan Bikit umul itu Dengan Salah satunya Perbedungan Pada Kurikulum Berbasis Agil Islam Seperangkat Kurikulum Seperti itu Dan katanya memang Yang pertama kali Istilahnya Tanda kutip ya Bu Langsung Merasakan Tadi Racikan Dari kurikulum Berbasis Agil Islam Itu adalah Putra Gunasi sendiri ya Istilahnya Generasi Pula Dari Quran Akhir Sudah berapa Lama Kalau tadi Berarti Dari tahun Berapa ya Kalau Kalau terjun di dunia Paul itu Dari tahun 2007 Ya Kalau untuk Quranikis Terjun dari sini Ya Kebetulan Dulu itu Berangkat dari Kegundahan Kegundahan Karena Waktu berdirinya Quranikis itu Kurang lebih Saya sudah berkecil Pembangun Dunia Paul itu Lima tahun Yang Berang Orang Kodokan Untuk Berkumpul Perjualan Pembangun Kegundahan Islam Akhirnya Salah satunya Metode Kumpulan Yaitu Dari Tahbiz Dimana Tahbiz itu Sendiri Mengoptimalkan Kemampuan Kelejar Bahasa Masa Usia Dini Itu Dengan Anak Selasa Mudah Yang Terima Apapun Yang Kita Stimulus Beg Orang Tua Yang Lainnya Di Sini Dibentuk Kebetulan Pusiti Sebagai Pengejaan Pertama Dan Bukil Dan Bisa Dikatakan Bahwa Kekak Quranikis Kekak Adalah Melompol Sekol Apis Anak Anak Usia Dini Jatuh Kalau Wakil Dasar Waktu 2013 Anak Usia Dini Singgal Waktu Kita Medirikan Sekolah Tahbiz Ini Seiring Berjalan Waktu 2013 Itu Belum Banyak Banyak Waktu Ingkutan Mas Mas Yang Sayang Anak Ibu Ibu Selanjutnya Tahun Tahun Berikutnya Sudah Mulai Kekepoan Bahasa Sekarang Kekepoan Anak Tuan Siswa Yang Bahkan Waktu itu Ada beberapa Fisi Pendidikan Tuan Anak Usia Dini Yang Juga Kepo Mungkin Memang Bisa Ya Mungkin Nggak Sih Kalau Anak Usia Dini Dikenalkan Alpoh Lasa Tujus Langsung Akhirnya Kita Tidak Hanya Mempromokan Lembaga Tapi Juga Mempromokan Kurikulum Kedidikan Islam Alhamdulillah Saya Berjalan Kepercayaan Masyarakat Terutama Dalam Arahan Mendidik Generasi Sesuai Dengan Al-Quran Terutama 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 Biasa Jadi Memang Kloper Sekolah Tapi Seri Dica Anjum Tentangannya Juga Luar biasa Dulu Mungkin Tidak Sebanyak Saat Ini Yang Ada Dica Anjum Tapi Memang Disini Harus Ada Program Unggulan Kalau Kepada Sih Saya Sih 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 Banyak Program Yang Bisa Menumbuhkan Kemandirian Kepemimpinan Karena Memang Sekolah Quranikis Itu Adalah Sekolah Calon Ulama Dan Pemimpin Di Masa Depan Tentu TK Juga Akan Ada Program Yang Memang Harus Dipunggulkan Dan Memang Berbeda Dengan Sekolah Tafis Lain Yang Ada Di Caan Juga Itu Memang Sesuatu Hal Yang Sudah Harus Alaminya Harus Ada Apa Keunggulannya Kalau Ini Program Apa Saja Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Terkait Program Perk Pembangun Dari TK Quranikis Sekolah Itu Saja Sebelum Ke Program Kita Sampaikan Dulu Visi Dan Visi Visi Dan Visi Quranikis Saja Di Dimana Kita Memiliki Visi Yaitu Menciptakan Sekolah Islam Tentangan Dalam Membangun Dua generasi Yang memiliki Kepitian Islam Kemudian Cedikiawan Yang memiliki Karantan Pemimpin Itu Dari Visi Visi Itu Sendiri Yang Akhirnya Memiliki Motol Bahwa Quranikis Saja Itu Adalah Salah Cara Kurama Dan Pemimpin Kemudian Nah Kemudian Kita Ini Lagi Dari Visi Tersebut Kita Pregun Dalam Bentuk Visi Kemudian Akhirnya Di Breakdown Dalam Bentuk Program Program Kegiatan Nah Dalam Bentuk Program Program Kegiatan Pun Di Sini Senantiasa Tetap Karena Ini Untuk Anak Usia Dini Jadi Kita Mengarangkan Akan Kebutuhan Anak Usia Dini Itu Salah Satunya Yang Main Jadi Kita Tidak Hanya Terus Jadi Ada Yang Banyak Nanya Ibu Itu Sekolah Di Quranikis Itu Belajarnya Ngajit Us Apa Anak Ngebosen Banyak Itu Yang Datang Yang Membunuh Apa Anak Ngebosen Apa Itu Terlalu Keberatan Kenapa Kita Di Takpis Sudah Kebayang Itu Berat Berat Satu Tahun Satu Juj Ternyata Tidak Seiring Berjalan Waktu Itu Bisa Salah Satu Perubah Penggolannya Yang Tadi Memuasai Takpis Dengan target Satu Tau Satu Jujung Tidak Adanya Apa Takpis Tadi 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 Amalia Tadi Amalia Amalia Yaumia Yang Dikenalkan Yang Dikenalkan Selama Pembelajaran Di Sekolah Ada Pun Untuk Pembelajarannya Pembelajaran Kesehariannya Itu Senantiasa Terintegrasi Dengan Al-Quran Contoh Dengan Kita Tau Bahwa Pembelajaran TK itu Tematik Dari Semua Tema itu Harus Senantiasa Terintegrasi Dengan Al-Quran Baik Itu Pembelajaran Sainsnya Bahkan Keprakarnya Pun Harus Senantiasa Terintegrasi Dengan Al-Quran Jadi Tidak Hanya Sekedar Misalkan Seru-seruan Saja Gitu Ya Atau Misalkan Tidak Hanya Sekedar Apa Anak Main Tau Misalkan Apa Percampuran Air Tapi Perihal Sifat-sifat Air Kemudian Yang bisa Mengarahkan Bahwa Siapa Yang menciptakan Air Seperti itu Jadi Program-program Umgulanya Sebetulnya Banyak Selain Tahfiz Amalia Amalia Yomiya Sains Bahasa Jadi Di Quran Tetap Ada Nyanyi Yang Akhirnya Mengarahkan Pada Pembelajaran Al-Quran Bisa Jadi Dalam Satu Nyanyian Itu Bentuk Aplikasi Dari Salah Satu Hadis Seperti Itu Jadi Itu Program Umgulanya Yang Pengalaman Saya Pribadi Mengajar Memang Pada Saat Racikan Kurikulum Berbasis Akhidat Islam Ini Betul Pada Saat Kita Mengajarkan Sains Kepada Anak Justru Dari Sains Itu Anak Itu Bisa Melihat Bagaimana Kemah Besarannya Allah Tadi Dalam Misalnya Mengenai Air Dalam Menciptakan Sifat-sifat Air Dalam Bagaimana Allah Menciptakan Air Dengan Kodarnya Itu kan Kalau Anak Mungkin Hanya Tau Secara Kasat Mata Tapi Saat Kita Menyampaikan Ke Anak Bagaimana Allah Menciptakan Kodar Air Atau Potensi Air Itu Memang Harus Dibahasa Anak Juga Jadi Kita Sebagai Pengajar Ditutut Untuk Bisa Membahasakan Agar Anak Itu Bisa Memahami Bahkan Anak Itu Jadi Tahu Ternyata Luar Biasa Allah Itu Jadi Dari Sana Muncul Rasa Cinta Rasa Syukur Kepada Allah Maka Dari Itu Salah Salah Satunya Salah Satu Rasa Syukur Mereka Akhirnya Mereka Ringan Untuk Beribadah Beramal Solih Karena Kita Juga Mengarahkan Ke Aras Sana Alhamdulillah Kita Bisa Makan Masih Bisa Minum Dan Itu Agar Tujuannya Kita Bisa Menjalankan Ibadah Menjalankan Amal Solih Dengan Baik Jadi Anak Itu Saat Dia Beribadah Ringan Terasa Ringan Tidak Usah Harus Disuruh Itu Mungkin Tadi Programnya Lalu Tadi Bu Kalau Terkait Tadi Sedikit Menggelitik Tadi Kata Ibu Rosy One Year One Juz Satu Tahun Satu Juz Tadi Kan Emang Bisa Emang Bisa Terus Bagaimana Anak Anak Itu Bisa Menghafal Satu Tahun Satu Juz Sementara Tadi Apalagi Sekarang Alhamdulillah TK Kur'anikis Sudah Memiliki I.O I.O Izin Operasional Di Dinas Jadi Memang Merujuknya Ke Dinas Pendidikan Jadi Kita Berbentuk TK Sementara Tadi Bu Ada Targetan Lain Yang Harus Dicapai Indikator Indikator Dari Dinas Kemudian Dari Racikan Kurikulum Berbasis Akhidat Islam Itu Sendiri Belum Lagi Ditambah Sama Tafis Jadi Bagaimana Gambarannya Mungkin Di Luar Masih Ada Orang Tua Yang Merasa Bisa Gitu Satu Tahun Satu Jus Itu Bagaimana Bu Penyesuaian Untuk Penyesuaian Itu Sendiri Bagaimana Mengkombinasi Antara Kurikulum Dinas Dengan Kurikulum Tadi Yang Sudah Kita Merit Kurikulum Tadi Walaupun Misalkan Dengan Percampaian Yang One Years One Jutes Ketika Itu Disampaikan Sesuai Sebelum Kita Menyampaikan Kita Mengetahui Dulu Ada Aspek Perkembangan Anak Itu Yang Dicapai Sesuai Dengan Usianya Jadi Di Tahapan Tertentu Kita Bisa Menyampaikan Dengan Proses Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Usianya Kemudian Ketika Diintegrasikan Dengan Kurikulum Dinas Yaitu Senantiasa Tadi Pembelajaran Atau Indikator Indikator Yang Diharapkan Dengan Kurikulum Dinas Tercampai Ketika Itu Sudah Lebih Tersesuaikan Dengan Kurikulum Berbasis Akuran Itu Sendiri Jadi Ketika Tema Binatang Itu Tetap Sama Misalnya Sekarang Anak Anak Sedang Ada Di Pencapaian Tema Pembelajaran Tema Tanaman Mungkin Ketika Kita Sudah Berkomitmen Untuk Mengajarkan Kurikulum Berbasis Al-Quran Jadi Bagaimana Mengenalkan Tanaman Itu Sampai Ke Apa Menstimulus Cara Anak Itu Berpikir Bahwa Tanaman Ini Asal Mulanya Dari Mana Selain Dari Proses Pertumbuhannya Kemudian Sampai Akhirnya Tanaman Itu Berbuah Sampai Akhirnya Anak Itu Merasa Takjum Bahwa Tanaman Ini Adalah Bagian Dari Salah Satu Mahlum Allah Sampai Akhirnya Membentuk Pola Pikir Bahwa Allah Itu Maha Hebat Yang Sudah Mencipta Tanaman Kalau Misalkan Anak Anak Hanya Bisa Menggambarnya Saja Tapi Allah Bisa Menciptakan Tanaman Itu Sendiri Akhirnya Bisa Tumbuh Bisa Subur Jika Disiram Kemudian Diberi Pupuk Dan Senantiasa Dirawat Kemudian Bagaimana Dengan Targetan Targetannya Tadi Misalkan Ada Anak Anak Orang Tua Diberikan Diberi Silabus Ada Silabus Capaian Memang Ada Tahapan Misalkan Dari Bulan Agustus Biasakan Kita Pembelajaran Tahun Ajaran Baru Itu Pertengahan Juli Agustus Dari Agustus Hingga Juli Berakhirnya Tahun Ajaran Itu Ada Grade-nya Misalkan Untuk Level 1A Dari Surat Apa Sampai Surat Apa Itu Ditarget Misalkan Dari Surat Anak Ternyata Anak Mampu Tercapai Hanya Tiga Hari Naik Lagi Dan Tentu Saja Itu Dikombinasi Dengan Kegiatan Yang Tetap Memenuhi Kebutuhan Anak Untuk Belajar Anak Tidak Tidak Sampai Mengeluh Ibu Ngaji Terus Alhamdulillah Sampai Sekarang Sekolah Tafis Sudah Berjalan Di Tahun Ke Sembilan Bu Siti Sendiri Belum Pernah Mendengar Anak Yang Mengeluh Ibu Ngaji Terus Gak Ada Yang Sampai Isi Lama Celoteh Mengeluh Seperti Itu Tetap Aja Ketika Pembelajarannya Diramuk Dengan Menyenangkan Mungkin Tanpa Terasa Anak Sebetulnya Sudah Belajar Mengaji Dan Disini Amalan Yang Paling Ringan Itu Bagi Anak Usia Dini Sebelum Nanti Prosesnya Menghafal Yaitu Mau Mendengarkan Bacaan Ayat-ayat Al-Quran Salah Satunya Ketika Ibu Guru Mengaji Itu Senantiasa Didengarkan Temannya Ngaji Itu Senantiasa Didengarkan Karena Sudah Kita Ketahui Indra Yang Paling Utama Optimal Diterima Oleh Anak Usaya Ini 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 Tidak Jadi kita Optimalkan Nah Seperti Itu Sebelum Kita Berlanjut Ke pertanyaan Berikutnya Boleh Bagi Yang Sedang Menonton Live Streaming Ini Silahkan Untuk Mengajukan Pertanyaan Barangkali Ada Yang Mau Bertanya Perihal Perihal TK Kur'an Ikiz Ini Silahkan Untuk Menulis Komentar Di kolom Komentar Bertanya Terkait TK Kur'an Ikiz Jadi Nanti Insyaallah Akan Langsung Dijawab Kalau Mengenai Kombinasi Antara Mengaji Dengan Pembelajaran Itu Memang Sedikit Gambaran Pada Saat Saya Terjun Langsung Untuk Mengajar Seperti Misalnya Tadi Memang Benar Menyenangkan Tetap Hebat Anak Anak Pada Saat Misalnya Contoh Aja Pada Saat Sebelum Menerima Snack Snack Yang Akan Kami Berikan Setiap Pukul 10 Pada Saat Offline Anak Anak Itu Memang Sudah Otomatis Berbaris Berbaris Untuk Mengaji Jadi Sebelum Mengaji Sebelum Mendapat Snack Anak Anak Itu Harus Setoran Dulu Setoran Dulu Hafalan Mereka Mereka Berlomba Siapa Yang Oke Tadi Salatnya Silahkan Untuk Terlebih Dahulu Duluan Untuk Ngaji Berarti Anak Semakin Cepat Mengaji Dia Akan Semakin Lebih Awal Untuk Menerima Snack Itu Semangat Sekali Bahkan Pernah Pada Saat Misalnya Dia Dia Kan Jadi Kalau Untuk Setor Surat Atau Hafalan Itu Pagi Sebelum Baris Kemudian Sebelum Menerima Snack Dan Juga Sebelum Pulang Pada Saat Pagi Sebelum Baris Itu Sampai Ada Anak Yang Mengingatkan Bu Gurunya Jadi Bu Gurunya Masih Menyiapkan Kelas Anak Itu Karena Datang Duluan Dia Ke Saya Langsung Bu Aku Belum Ngaji Jadi Setor Sendiri Oh Iya Duluan Datangnya Iya Anak Itu Langsung Mengingatkan Saya Untuk Setor Hafalan Jadi Itu Semangat Terlihat Bagaimana Sudah Terbiasanya Sudah Terbiasanya Anak Anak Untuk Hafalan Terbiasanya Beksanya Ya Jadi Seperti itu Kemudian Disini Bu Karena Tadi Sudah Berjalan Selama 9 Tahun Lantas Bagaimana Bu Output Yang Sudah Terbentuk Tercetak Dari TK Quran I Kids Itu Sendiri Untuk Output Itu Sendiri Tadi Tadi Ketika Visinya Sudah Disampaikan Bagaimana Perihal Apa Lembaga Itu Sendiri Terutama Quranic Kids School Yang memiliki Motto Calor Ulama Dan Pemimpin Akhirnya Akhirnya Kita Membreakdown Dalam Bentuk Misi Dimana Misi Itu Sendiri Terdiri Dari Sakofa Kemudian Keilmuan Kemudian Kepribadian Dan Keulamaan Dan Kepemimpinan Nah Bagaimana Outputnya Tentu Saja Yang Pertama Memiliki Karakter Atau Kepribadian Islam Nah Dari Kepribadian Itu Ya Tentu Saja Karena Tadi Ketika Pembelajaran Senantiasa Terintegrasi Dengan Apuran Jadi Pola Pikiran Senantiasa Terus Apa Apa Yang Di 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 Arahkan Oleh Ibu Gurunya Ketika Mengenalkan Contoh Misalkan Dalam Proses Sifat Sifat Air Kemarin Kita Belajar Perihal Kapilaritas Kita Siapa Si Pencipta Air Sampai Akhirnya Anak Berpikir Bahwa Segala Sesuatu Allah Terus Kemudian Kenapa Kita Harus Sholat Supaya Disayang Allah Kenapa Kita Harus Mengaji Supaya Semakin Banyak Amalan Semakin Banyak Peluang Kita Masuk Surga Nah Hal Yang Seperti Itu Disampaikan Selain Dalam Bentuk Tadi Pembelajaran Kita Dalam Bentuk Penanaman Persepsi Jadi Di pagi-pagi Jadi Tidak Hanya Sekedar Misalkan Berkegiatan Baris Kemudian Berkarya Tapi Juga Di awal Kita Biasakan Penanaman Persepsi Sekarang Temanya Apa Kita Memenerangkan Apa Tema Tanaman Atau Misalnya Kemarin Binatang Binatang Keliharaan Kemudian Ada Binatang Binatang Buas Itu Di awalnya Ada Persepsi Penanaman Persepsi Binatang Peliharaan Apa Kemudian Disampaikan Binatang Peliharaan Yang disukai Rasulullah Itu Apa Kemudian Keutamaan Dari Memelihara Binatang Di rumah Itu Seperti Apa Itu Senantiasa Di Arahkan Yang pertama Memiliki Kepribadian Islam Yang kedua Karena Kita Ada Tujuan Bahwa Mencintak Bibit-bibit Unggul Untuk Mengarah Pada Calon Ulama Dan Pemimpin Otomatis Yang namanya Calon Ulama Harus Pakih Fidin Menguasai Ilmu Agama Salah Satunya Dengan Penguasaan Tahfiz Tahfiz Untuk Taksin Kita Kenalkan Karena Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Bahwa Apa Menghafal Al-Quran Itu Senantiasa Mengaji Dengan Tartil Itu Adalah Kewajiban Yang Fardu Nah Kemudian Output Yang Selanjutnya Selain Memiliki Eh Selain Tadi Yang Pertama Memiliki Kepribadian Islam Kedua Karena Calon Ulama Itu Harus Apa Harus Menguasai Ilmu Agama Kemudian Yang Ketiga Kita Kenalkan Dengan Pembelajaran Sains Yaitu Penguasaan Sains Jadi Jangan Sampai Kulen Sudah Tetap Harus Mengikuti Proses Pembelajaran Yang Kekinian Apalagi Sekarang Pembelajaran Daring Kemarin Anak Mengenal Aplikasi 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 Animal 4D Anak Seru Bahkan Orang Tuanya Seru Juga Ingetan Anteng Jadi Dengan Pembelajaran Ini Jadi Kita Tidak Usah Repot Ke Taman Safari Katanya Sudah Bisa Langsung Melihat Dengan Aplikasi Jadi Tadi Menguasai Teknologi Dan Sains Dan Yang Akhir Kita Membiasakan Proses Pembelajaran Itu Senantiasa Mengarahkan Pada Kemandirian Pada Anak Salah Satunya Dengan Program Kegiatan Tafis Kem Jadi Komentar Anak TK Camp Nah Bahkan Kemarin Dari Pengelolanya Itu Sendiri Berkomentar Wah Ini Anak TK Pas Waktu Itu Saya Ngobrol Dengan Pengelola Tempat Camping Menyampaikan Ini Anak TK Perdana Katanya Yang Dilihatkan Untuk Berkegiatan Camping Bahkan Para Pengunjung Yang Waktu Itu Juga Ikutan Camping Berkomentar Ini Anak TK Didampingi Sama Orang Tuh Tidak Ternyata Tidak Hanya Didampingi Oleh Ibu Gurunya Saja Dari Situlah Puncak Untuk Paktis Camp Kita Terlaksana Itu Kurang Lebih Output Dari Apa TK Tidak Kalau Di Breakdown Terkait Tadi Bahkan Ada Yang Tahun Kemarin Sudah Tercapai One Years One Juz Bahkan Sudah Masuk Yuz 29 Alhamdulillah Sudah Masuk Yuz 29 Memang Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Instant Sahabat Kekican Semua Memang Bukan Sesuatu yang Instant Dan Memang Harus Ada Sinergi Di Sini Inilah Yang Menjadi Catatan Kita Yang Harus Digarisbawahi Perlu Ada Sinergi Antara Orang Tua Dengan Pihak Sekolah Karena Memang Kita Sendiri Di TK Itu Kita Memiliki Sama Di SD Juga Kita Ada KHS Buku KHS Kegiatan Harian Siswa Sehingga Terpola Sama Antara Di Sekolah Program Sekolah Dengan Di rumah Kemudian Kita Juga Ada Buku Prestasi Tahfiz Yang Memang Harus Ada Pendampingan Oleh Orang Tua Saat Di rumah Jadi Ada Pengulangan Juga Yang Dilakukan Orang Tua Di rumah Jadi Benar Bisa Bisa Jadi Kalau Potensi Anak Itu Melejit Lebih Daripada Satu Juz Masya Allah Ayo Bu Kita Disini Sudah Ada Pertanyaan Ya Bu Ya Itu Dari Umi Hafiz Ya Insya Allah Ini Calon Calon Tua Siswa Yang Nanti Akan Bersekolah Di TK Quran E Kids Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Guru Mau Bertanya Anak Saya Belum Punya Tabungan Hafalan Tapi Kalau Untuk Mengenal Huruf Hija Alhamdulillah Dan Setiap Hari Memang Mau Untuk Diajarkan Apakah Bisa Tercapai Target Tadi Bisa Hafal Satu Juz Dalam Satu Tahun Ini Ini Berangkat Dari Pengalaman Juga Ketika Awal Mendirikan Sekolah Tafis Ini Untuk Anak Usia Dini Ada Anak Yang Bahkan Hanya Berbekar Sulat Al-Fatih Saja Di Angkatan Pertama Waktu Itu Waktu Di Angkatan Pertama Kita Memang Waktu Itu Dengan Target Satu Tahun Satu Juz Belum Tercapai Karena Waktu Itu Masih Meraba Mengkondisikan Gimana Supaya Anak Bisa Mencapai Namun Di Tahun Kedua Alhamdulillah Sudah Ada Yang Tercapai Satu Tahun Satu Juz Tahun Ketiga Bahkan Ada Yang Dua Juz Jadi Di Kelompok A Juz 30 Di Kelompok B Juz 29 Terus Seiring Waktu Terus Ada Saja Walaupun Memang Tidak Tidak Mencapai 80% Untuk Pencapaian Dua Juz Tapi Untuk Pencapaian Satu Juz Ketika Akan Melanjutkan Ke SD Semua Mencapai Target Presentase Itu Hampir 90% Ini Memang Tadi Betul Sinergitas Antara Guru Dengan Orang Tua Bagaimana Caranya Salah Satunya Dengan Membangun Komunikasi Aktif Orang Tuanya Gak Apa Kok Ibu Guru Disini Seneng Dibaweli Dibaweli Dalam artian Untuk kebaikan Yang dijadikan tempat curhat Misalkan Bahkan Ada Waktu itu Pernah Kejadian Salah Satu Orang Tua Bu Unten Anak Saya Susah Kalau Apa Ditinggalkan Dibiarkan Nonton Tayangan Bobo Boy Katanya Hanya Sekedar Itu Saja Titipan Titipan Nasihat Orang Tua Bu Tolong Disampaikan Bahwa Main gadget Hanya boleh Di Sabtu Minggu Ibu gurunya Menyampaikan Apa Yang Diinginkan Oleh Orang Tua Dan Memang Itu Sekiranya Bisa Mengarah Pada Proses Pembelajaran Keterannya Jadi Kalau Sekiranya Itu Kebaikan Itu Akan Senantiasa Membuka Peluang Komunikasi Dengan Baik Nah Tadi Apakah Mungkin Masya Allah Karena Ini Sebetulnya Untuk Tafiz Itu Sendiri Berangkat Dari Pengulangan Saya Kebetulan Untuk Tahun Ini Masih Mempunyai Anak Yang Memang Masih Di Usia TK Itu Terasa Sekali Jadi Semakin Sering Pengulangan Di rumah Semakin Cepat Kemajuan Capaiannya Kemarin Misalkan Dari Surat Anak Surat Anak Surat Al-Falah Kemudian Surat Al-Ikhlas Semakin Sering Anak Diperdengarkan Tahapannya Jadi ada Beberapa Tahapan Prosesnya Yang pertama Dengan Talaki Yaitu Guru Atau Orang tua Membacakan Kemudian Anak Mengikuti Kemudian Selanjutnya Tahapannya Adalah Simai Simai Jadi Anak Diam Guru Membacakan Terus Berulang Dan Akhirnya Dari situ Anak Mengikuti Sambil Dibimbing Dan Terus Muroja Atau Pengulangan Pengulangan Itu Tidak hanya Di sekolah Kalau Di sekolah Bisa Diulang Sampai 15 Kali Pengulangan Satu surat Di rumah Harus Lebih Bagaimana Pengulangannya Sebetulnya Hanya Di dua Waktu Wajib Sudah Terpenuhi Misalkan Subuh Sama Maghrib Sudah Bisa Waktu Wajib Yang Nanti Di KHS Menjadi Waktu Wajib Pendampingan Orang tua Atau Misalkan Ternyata Di waktu Subuh Waktu Rempong Ibu Bisa Dikantikan Dengan Waktu Waktu Yang Lain Biasanya Saat Menjelang Anak Tidur Itu Diperdengarkan Saja Terus Dalam Waktu Beberapa Kali Sampai Akhirnya Anak Terlalap Waktu Waktu Yang Lain Jadi Selama Sinergitas Antara Orang tua Dan Guru Terjadi Dengan Baik Insya Allah Anak Sudah Mengikuti Bahkan Dulu Tadi Ini Dari Umi Hakiz Yang Sebetulnya Katanya Juga Pelopor Pelopor Disini Siswa Perdana Yang Sekolah Disini Ketika Hafa Masih ingat Waktu itu Mungkin Hafiznya Sendiri Sudah Lupa Bahwa Waktu itu Sama Ibu gurunya Disampaikan Sayang Gimana Gimana Misalkan Nanti Kita Menyampaikan Gambaran Tentang Keutamaan Hadis Keutamaan Penghafal Al-Quran Dalam Salah Hadis Bahwa Para Penghafal Al-Quran Itu Kelak Nanti Akan Memakaikan Jubah Kehormatan Yang Berhias Kan Mutiara Hafiz Itu Sendiri Seolah Sumringah Padahal Itu Untuk Anak Usia Dini Seolah Dia Paham Dan Akhirnya Termotivasi Iya Bu Aku Menambah Hagi Hafalannya Berarti Dan Itu Bukan Cerita Fiktif Hadis Itu Bukan Cerita Fiktif Itu Memang Nyata Dan Itu Bukan Dongeng Istilahnya Ternyata Anak Usia Dini Bisa Diarahkan Untuk Berpikir Sampai Kesitu Nanti Di Surga Aku Bisa Memberikan Jubah Kehormatan Untuk Uni Abi Aku Kemudian Aku Bisa Menghantarkan Mengajaknya Ke Surga Kemudian Dijelaskan Lagi Yang Semakin Banyak Hapalannya Bisa Naik Ketangga Berikutnya Dan Semakin Akan Dekat Bertetangga Dengan Rasulullah Anak Usia Dini Padahal Belum Tahu Hanya Sekedar Dibekali Cerita Cerita Misalkan Dalam Senin Berkisah Dalam Bentuk Siroh Sudah Tertanggang Bahwa Idol yang Sesungguhnya Yang Keladani Itu adalah Rasulullah Sudah Muncul Ya Bu Aku Mau Bertetangga Dengan Rasulullah Berarti Sudah Muncul Karena Hakikatnya Pembelajaran Kapis Itu Semakin Mendekatkan Dengan Al-Quran Dan Semakin Menenamkan Jiwa Kesolehan Jadi Alhamdulillah Sampai Sembilan Tahun Ini Belum Pernah Ada Cerita Enak Menganiaya Gurunya Kan Ada Memang Yang Basic Anaknya Dari rumahnya Misalkan Sering Tantrum Pukul-pukul Nah Sampai Sekarang Ini kan Belum Ada Saya Pernah Dengar Cerita Dari Salah Satu Teman Saya Yang Mengajar Di Pak Ut Menyatakan Anak 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 Katanya Sering Marah Marah Bahkan Ibu Gurunya Pernah Ada Yang Dicubit Pernah Ada Yang Ngendiru Dari Astagfirullah Nah Alhamdulillah Kalau Untuk Yang Sekolah Di TK Kurang Kids Sendiri Sejauh Ini Tidak Ada Seperti itu Sekalipun Marah Paling Guling-guling Guling-guling Di Pagar Nah Itu pun Awal-awal Makin Kesini Alhamdulillah Dari segi Emosinya Karena Tadi ya Karena Bacaan Al-Quran Itu Menentangkan Dua Betul Jadi ya Jadi Ingat juga ya Dulu Pokoknya Tahun Ajaran Baru Tiga bulan Pertama Itu Usaha Keras Bagi kami Para Tim Pengajar Memang Harus Bisa Melihat Karakter Anak Kemudian Bagaimana Memberikan Apa Namanya Treatment Harus Tepat Treatment Yaitu Ke Si Anak A Yang Berkarakter Begitu Anak B Yang Berkarakter Begini Jadi Memang Berbeda Dan Memang Itu Upaya Keras Yang Harus Kita Seperti Pun Misalnya Hafalan Termasuk Misalnya Baca Ando Itu Tiga bulan Pertama Itu Luar Biasa Guru Yang Memang Harus Terus Mentalaki Dan Anak Memang Harus Benar-benar Mengikuti Tapi Setelah Lepas Tiga bulan Itu Sudah Bisa Sendiri Bu Tadi Benar Ya Kata Ibu Rosi Itu Pembiasaan Pembiasaan Anak Mendengar Pembiasaan Anak Mengucapkan Jadi Memang Harus Dikondisikan Untuk Anak Usia Dini Itu Dikondisikan Sedemikian Rupa Agar Dia Terpola Terpola Dari Segi Pola Pendidikan Pendampingan Dan Di TK Quranic School Ini Insya Allah Terpola Dan Juga Ada Sinergi Sehingga Orang tua Pun Tidak Akan Merasa Bingung Harus Gimana Saya Untuk Bisa Mempola Anak Dari Segi Misalnya Pembiasaan Juga Tadi Tadi Untuk Um Hafiz Insya Allah Kita Saling Sinergi Nanti Dan Untuk Ibu Ibu Yang Lain Yang Di Luar Sana Yang Galop Bisa Enggak Apalagi Misalnya Tadi Belum Punya Tabungan Hafalan Istilahnya Al-Fatihah Juga Belum Jadi Memang Jangan Khawatir Yang Penting Karena Tadi Setiap Anak Itu Memiliki Potensi Untuk Bisa Melejit Dan Tadi Pendengaran Adalah Yang Bisa Optimal Pertama Kali Terhadap Anak Usia Dini Jadi Dengan Modal Atau Kodar Yang Allah Berikan Terhadap Anak Usia Dini Yaitu Pendengaran Yang Baik Kemudian Tadi Anak Itu Kita Yang Mengarahkan Jadi Tidak Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Asalkan Kita Mau Sama-sama Bersinergi Kita Niatkan Kita Ingin Mencetak Generasi Kur'ani Yang Memang Benar-benar Nanti Menjadi Pengisi Peradaban Yang Sekarang Sudah Tua-tua Nanti Siapa Penggantinya Kalau Bukan Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Yang Saat Ini Ada Jadi Ini Sebuah Berangkat Dari Sebuah Cita-cita Mulia Yang Insyaallah Allah Akan Berikan Kemudahan Kepada Setiap Hambanya Yang Memang Benar-benar Ingin Berikhtiar Memiliki Niat Yang Baik Seperti Itu Begitu Ya Umu Hafiz Jadi Insyaallah Satu Juz Dalam Satu Tahun Itu Bahkan Bisa Jadi Lebih Kalau Misalnya Tadi Ada Sinergi Antara Orang Tua Dengan Murid Dengan Guru Di Sekolah Nah Disini Bu Bagaimana Pola Pembelajaran Yang Ada Di TK Quran Iqis Dari Awal Sampai Akhir Seperti Apa Termasuk Saat Offline Itu Seperti Apa Sehingga Tadi Benar-benar Tergambar Racikan Kurikulum Berbasis Akhidat Islam Ini Kalau Untuk Rangkaian Kegiatan Keseharian Selama Offline Setahun Kemarin Yang Sudah Terlaksana Itu Biasanya Kita Masuk Di Pukul 7.30 Di Pukul 7.30 Itu Biasanya Kita Adakan Privat Meroja Sambil Menunggu Temannya Yang Datang Ke Sekolah Karena Kebetulan Siswa-siswa Yang ada Di TK Quran Iqis Itu Tidak Hanya Domisili Sekitaran Kita Domisilinya Di Pemainan Tidak Hanya Sekitaran Pemainan Ada Ciranjang Terjauh hari ini Kemudian Ada Yang Di Warung Kondang Bahkan Dari Itu Yang Paling Terjauh Untuk Tahun TK Ini Ada Yang Di Ciranjang Jadi Di 7.30 Itu Kita Privat Merojaan Kemudian Di Pukul 8 Kita Adakan Berbaris Karena Kita Juga Harus Senantiasa Memperhatikan Aspek Perkembangan Motoriknya Pertama Tubuhnya Jangan Sampai Anak Kan Untuk TK Tidak Bisa Diperlakukan Untuk duduk Manis Jadi Harus Ada Geraknya Di Pukul 8 Ada Aktifitas Baris Di Sana Berolahraga Mengoptimalkan Kegiatan Aspek Perkembangan Motorik Kasar Kemudian Di 8 30 Itu Biasanya Enak Masuk Kelas Dengan Pembelajaran Mater Inti Sesuai Dengan Tematik Disitu Di Pembelajaran Itu Ada Penanaman Persepsi Ada Pembelajaran Sakhova Ada Kemudian Murujaan Kemudian Ada Ziada Atau Tambahan Hapalan Baru Ataupun Kegiatan Kegiatan Inti Yang Memang Sesuai Dengan Target Capaian Kemudian Di Sekitar Pukul 9 Biasanya Kita Adakan Tahsin Tahsin Pembelajaran Metode Umi Untuk Pembelajaran Metode Umi Kita Mengadopsi Metode Umi Dengan Menginduk Umi Dan Muraya Di Metode Umi Kita Menerapkan Pembelajaran Klasikal Baca Simang Jadi Kita Bentuk Kelompok Biasanya Di Kelas Umi Itu Huruf Hijaiah Pengadalan Huruf Hijaiah Dari Jilid 1 Terus Proborosinya Sampai Jilid 6 Sesuai Dengan Kecepatan Capaian Anak Di Metode Umi Itu Pembelajarannya Kurang lebih Satu Jam Pengadalan Kuruf Hijaiah Itu Disesuaikan Dengan Standar Pembelajaran Yang Sudah Ditetapkan Oleh Umi Foundation Sudah Tulisan Untuk Pembelajaran Ikro Untuk Pembelajaran Taksim Taksim Alhamdulillah TK Kur'anik Kids Sudah Memiliki Izin Untuk Mengadopsi Metode Umi Yaitu Tadi Salah satunya Gurunya Wajib Sertifikasi Memiliki Sertifikasi Umi Dan Alhamdulillah TK Kur'anik Kids Sudah Hampir 80% Gurunya Yang Sudah Tersertifikasi 85% Jadi Sudah Banyak Kemarin Dapat Informasi Salah Satu Lembaga Rujukan Metode Umi Itu Sendiri Untuk Dici Anjur Salah Satunya Yaitu TK Kur'anik Kids Alhamdulillah Tidak Hanya Untuk Tingkat TK Tingkat SD pun Sudah Banyak Yang Akhirnya Lulus Sertifikasi Dan Diizinkan Untuk Mengadopsi Metode Nah Kemudian Di pukul 10 Biasanya Itu Anak Dikenakan Solat Duhah Solat Duhah Itu setiap hari Apa aja Kalau Solat Duhah Itu setiap hari Setiap hari Dari Senin Sampai Jumat Kita Melakukan Aktifitas Solat Duhah Nah Ini Yang Menjadikan Pembedaan Pembelajaran Di TK Kur'anik Kids Dengan Di Sekolah TK Yang Lain Pembelajaran Ibadah Solat Itu Hanya Dilakukan Satu Minggu Satu Kali Kalau Di TK Kur'anik Kids Ya Wudhu Dulu Bahkan Ada Yang Salah Satu Praktisi Pendidikan Nyadji Anjur Yang Sebelumnya Kemudian Dikenalkan Dengan Kurikulum Ini Disampaikan Apa Nggak Ribet Bu Tiap Ada Anak Wudhu Main Air Itu Resiko Belum Lagi Pekondisian Supaya Anak Solat Tertib Kemudian Melatih Anak Solat Khusus Itu Salah Satunya Untuk Melatih Konsentrasi Ketika Anak Mampu Budhu Secara Tertib Kemudian Solat Secara Tertib Dan Tuman Inah Bahkan Akhirnya Bisa Khusus Diam Itu Salah Satu Proses Stimulus Supaya Anak Bisa Terlatih Fokus Dan Konsentrasinya Setelah Solat Itu Snack Time Makan Snack Bareng Dengan Pengenalan Makan Halal Dantoyim Biasanya Di situ Anak Yang Gak Suka Sayur Keliatan Buah-buahan Jadi Kita Semua Kenalkan Apa Manfaat Dari Buah Naga Buah Pisang Itu Dikenalkan Walaupun Awal Karena Di rumah Tidak Dibiasakan Akhirnya Buah Aku Gak Suka Tapi Terus Senang Tiasa Guru Melobby Sampai Akhirnya Mau Yang Pertama Bisa Jadi Anak Karena Lapar Makanan Yang Lain Atau Melihat Teman-teman Ya Melihat Teman-teman Yang Lain Aku Duga Makan Enak Aku Duga Pakan Habis Terus Di Satu Sisi Tidak Ada Makan Yang Lain Karena Kita Tidak Menyediakan Kantin Jadi Anak Tidak Boleh Jajan Tidak Usah Dibakal Uang Tidak Tidak Diperkenalkan Untuk Jajan Setelah Snack Time Itu Itu Ya Apa Apersepsi Atau Evaluasi Selama Pembelajaran Satu hari Itu Disitu Ada Meronjangan Jadi Dalam Satu Rangkaian Kegiatan Itu Bisa Terus Disipi Kegiatan Hafalan Hafalan Kalau Di Baris Itu Kita Pembiasaan Pembacaan Asma Husna Dan Setelah Itu Doa Tutup Kemudian Pulang Di Sekitar Pukul 11 Itu Alhamdulillah Terlaksana Dan Tambahan Mungkin Dari Tadi Pada Saat Selesai Umi Pukul 9 Sampai 10 Itu Adalah Kegiatan Satu Kegiatan Yang Memang Itu Nanti Tematik Tadi Yang Tematik Dimana Hari Senin Kita Itu Ada Senin Berkisah Dan Kisah Kisah Yang Disampaikan Kepada Anak Anak Di TK Quran Nikis Itu Tadi Memang Sudah Ada Silabus Karena Tadi Berbasis Akhidat Islam Jadi Kita Menceritakan Terkait Siroh Rasulullah Kemudian Siroh Para Sohabat Agar Tadi Anak Itu Menemukan Sosok Idola Yang Sebenarnya Jadi Anak Itu Biar Apa Ya Biar Idola Mereka Itu Tergeser Dari Yang Asalnya Mengidolakan Sosok Sosok Fiktif Seperti Superhero Yang Fiktif Akhirnya Anak Mengenal Yang Namanya Sosok Superhero Yang Sebenarnya Itu Para Sohabat Kemudian Juga Sohabiah Imam Imam Besar Kemudian Juga Para Cendiakiawan Muslim Memang Di Senin Berkisah Ini Ada Sehingga Anak Itu Meidolakan Kemudian Di Hari Selasa Itu Kita Juga Ada Olahraga Kemudian Eskul Eskul Disini Ada Olahraga Memanah Memasak Cooking Day Jadi Kok Ada Memasak Kita Ada Cooking Day Memang Ini Dikenalkan Ke Anak Laki-laki Jadi Anak Laki-laki Pun Bisa Mengenal Yang Namanya Bagaimana Memasak Ada Salah Satunya Pembelajarannya Motorik Motorik Nanti Anak Itu Memotong Sayur Atau Buah Jadi Turut Membantu Guru Ada Juga Eskul Memanah Berenang Kalau Pada Saat Offline Ada Berenang Ada Sains Jadi Beragam Tematik Kemudian Di Hari Rabu Kita Ada Rabu Prakarya Dimana Prakaryanya Juga Tadi Senantiasa Terintegrasi Dengan Berbasis Akhidat Islam Dan Tematik Juga Hari Kamis Kita Ada Van Calistung Kenapa Kami Menyatakan Van Calistung Karena Memang Titik tekan Calistung Disini Adalah Anak Mengenal Tidak Sampai Anak Harus Duduk Manis Untuk Mengerjakannya Sampai Berat Karena Memang Yang Kami Ini Bahwa Yang Namanya Calistung Itu Untuk Anak Usia Dini Yang Penting Motorik Halusnya Terasah Dulu Dia Mau Untuk Mengayunkan Tangannya Menulis Walaupun Masih Acakan Kemudian Hari Jumat Kalau Offline Kita Ada Safari Masjid Dimana Mengenalkan Bagaimana Adab-adab Mengenal Masjid Kita Juga Disana Mengenalkan Terkait Sodako Infak Untuk Dimasukkan Kotak Amal Masjid Itu Kurang Lebih Rangkaian Kegiatan Belajar Mengajar Di TK Quran Ikis Untuk Daring Ini Bagaimana Bu Kita Menggunakan Aplikasi Ya Bu Ya Itu Bagaimana Bisa Dijelaskan Kalau Selama Pembelajaran Daring Ini Kita Memperlakukan Untuk Saat Ini Selama Belum Launching Aplikasi Cookie Smart Kita Menggunakan Aplikasi Zoom Kemudian Aplikasi Whatsapp Mengoptimalkan Smartphone Jadi Meskipun Tidak Pembelajaran Secara Tetap Muka Tetap Ada Tetap Muka Meski Jarak Jauh Itu Senantiasa Terlaksana Walaupun Misalkan Dengan Segala Keterbatasan Tapi Ibu Guru Senantiasa Mengoptimalkan Dalam Sehari Itu Ada Pertemuan Siapa Dan Ada Worksheet Juga Kalau Untuk Bahan Ajar Kita Siapkan Jadi Guru Menyiapkan Menyiapkan Jadi Kalau Misalkan Hari Ini Cooking Kelasnya Kemarin Membuat Nasi Kepal Sama Semuanya Disiapkan Nasi Kepal Jadi Orang Tidak Menyiapkan Sendiri Tapi Sudah Disiapkan Dari Sekolah Supaya Serentak Bahannya Serentak Dan Berharap Hasilnya Sama Walaupun Di rumah Orang tua Memiliki Parisi Yang Lain Yaitu Kreativitas Orang tua Jadi Selama Daring Ini Pembelajaran Senantiasa Dilakukan Dengan Tetap Menyenangkan Supaya Tidak Membosankan Walaupun Memang Ada Keluar Bosen Belajar Terus Terus Sama Teman Teman Jadi Memang Beda Rasanya Ketika Pembelajaran Online Dengan Pembelajaran Offline Jadi Apalagi Untuk Anak Usu Ini Kan Ada Aktivitas Loncep Poncat Apa Segala Macam Itu Bisa Tereksplore Ketika Bertemu Dengan Teman Temannya Nah Kemudian Selama Daring Ini Juga Ya Alhamdulillah Untuk Capaian Target Pembelajaran UMI Masih Terlaksana Kemudian Pembelajaran Hapalan Masih Terlaksana Meskipun Tidak Optimal Tapi Tetap Terlaksana Berangkat Dari Tadi Pendidikan Anak Usia Dini Selain Tadi Proses Pembelajaran Itu Harus Senantiasa Menyenangkan Bagaimana Karena Arahan Anak Itu Supaya Anak Enjoy Dan Tetap Bahagia Jadi Ketika Anak Usia Dini Anak Usia Dini Memang Tergantung Pada Mood Bagaimana Ibu Guru Ini Harus Senantiasa Berpikir Keras Menciptakan Kegiatan Kegiatan Yang Memang Bisa Menyenangkan Dan Membahagiakan Tapi Tetap Benilai Edukasi Tetap Benilai Edukasi Karena Berdasarkan Hasil Penelitian Anak Akan Sangat Mudah Diberikan Pelajaran Apapun Saat Dia Sedang Bahagia Beda Kalau Misalkan Dari Rumahnya Sudah Cemrut Biasanya Ibu Langsung Istilahnya Mengeluarkan Kemampuannya Kesaptiannya Guru Untuknya Senantiasa Melobi Kemudian Akhirnya Yang Asalnya Mogok Akhirnya Mau Bahkan Akhirnya Masih Lama Untuk Bisa Membawa Sama Teman Temannya Akhirnya Mau Bahkan Pas Waktunya Dijemput Jangan Dulu Pulang Masih Masih Pemain Sama Teman Teman Tapi Anak Sudah Ada Kenyamanan Saat Mengikuti Pembelajaran Jadi Tadi Ya Harus Senantiasa Menyenangkan Meskipun Daring Harus Senantiasa Menyenangkan Perihal Ada Suasana Yang Membosani Pasti Kita Senantiasa Tadi Ketika Kurikulum Senantiasa Terintegrasi Dengan Akurat Kita Kaitkan Kita Sama-sama Berdoa Sholat Setiap Hari Supaya Pandemi Ini Segera Berlalu Virus Ini Segera Pergi Dan Kita Bisa Sekolah Lagi Dengan Normal Ketemu Sama Teman Teman Dan Ibu Buru Ya Gitu Ya Masih Ini Kalau Misalnya Mungkin Yang Sedang Menyaksikan Live Streaming Ini Selahkan Masih Ada Kesempatan Untuk Bertanya Oh Iya Bu Sebelumnya Gini Ini Mungkin Keluhan Yang Muncul Dari Orang Tua Terkait Calistun Kita Tahu Sendiri Bagaimana Saat Ini Beban Daripada Kurikulum Dari Sistem Pendidikan Yang Ada Saat Ini Luar Biasa Tuntutan Untuk Bisa Baca Tulis Disini Bagaimana Strategi Daripada TK Quranikis Ini Untuk Bisa Tetap Apa Ya Menyajikan Calistun Ini Senyaman Mungkin Karena Memang Ya Itu Keluhan Yang sering Muncul Daripada Orang Tua Apalagi Sekarang Saya memegang Kelas B Terkait Calistun Itu Sendiri Ya Memang Orang Tua Juga Ada Yang Menyadari Ya Memang Ada Yang Menyadari Bahwa Saya Tidak Menutup Apa Tapi Sekolah Pada Saat Tidak SD Jadi Tuntutan Membok Tersendiri Yang Menakutkan Aduh Gimana Nih Calistun Itu Bagaimana Pandangan Dari TK Quranikis Tersendiri Jadi Untuk Pembelajaran Calistun Kenapa Kita Sudah Masukkan Program Itu Di Hari Kamis Dalam Satu Minggu Satu Kali Itu Memang Berupaya Supaya Itu Adalah Pemanasan Warming Up Menjelang Anak Bisa Lancar Baca Kan Ada Tahap Pengenalan Bahasa Itu Ada Tahap Yang Pertama Didengarkan Cerita Kemudian Dikenalkan Dengan Huruf Kemudian Dikenalkan Dengan Huruf Juga Ada Tahap Kemudian Dikenalkan Dengan Suku Kata Kemudian Merangkai Kata Dan Akhirnya Anak Mampu Muncul Minat Bacanya Nah Untuk Dikenalkan Quran Ikut Sendiri Memang Tidak Di Awal Memang Kami Tidak Iming-imingi Bahwa Akan Lancar Calistung Tapi Untuk Penguasaan Minimal Suku Kata Itu Insyaallah Kami Upayakan Nah Salah Satunya Dengan Ikhtiar Yang Sudah Kami Lakukan Selama Berjalannya Sekolah Ini Di Dua Sampai Tiga Bulan Menjelang Anak Tersebut Akan Masuk SD Itu Biasanya Kita Adakan Pementapan Pementapan Calistung Itu Disitu Karena Memang Tadi Fokusnya Sudah Terbentuk Salah Duhanya Sudah Mulai Tertib Jadi Disitu Ketika Anak Akan Dirasa Mampu Untuk Duduk Manis Jadi Kita Baru Bisa Mengenalkan Calistung Nah Sebetulnya Arahan-arahan Calistung Itu Adanya Sekarang Sekarang Kalau Kita Lihat Bagaimana Sejarah Paut Itu Sendiri Yang Memang Dulu Ketika Bapak Pendidikan Kita Kihaja Dewantara Yang Dulunya Membentuk TK Itu Dalam Nama Taman Indria Nah Jadi Sebetulnya Kurang Setuju Dengan Penjelasan Dulu Itu Sekolah Tapi Taman Makanya Kenapa TK Taman Tanah Kanak Dulu Bapak Kihaja Dewantara Mendirikan Dengan Nama Taman Indria Indria Itu Yang Akhirnya Tujuannya Itu Mengoptimalkan Panca Indra Nah Itu Disitu Jadi Untuk Aspek Perkembangannya Itu Makanya Kenapa Kita Pembelajarannya Harus Senantiasa Ini Penglihatannya Kemudian Pendengarannya Kemudian Harus sampai Istilahnya Bisa disentuh Bahkan Dirasa Di Apa Direca Di Dicerap Dicerap Jadi Pengoptimalan Panca Indra Ketika Itu Sudah Terbentuk Anak Bisa Membedakan Rasa Apa Segala Macam Itu Aspek Menantiasa Mudah Jadi Ada Pembelajaran Di Kelas B Kelas B Itu Yang akan Masuk ke SD Di usia 5 tahun Setengah Atau 6 tahun Itu Ada Pematakan Jalus Itu Namun Dari Itu Semua Tadi Kita Luruskan Itu Sendiri Untuk Pemenuhan Pendidikan Anak Usai Dini Itu Apa Saja Sebetulnya Yang Yang Pertama Dasar Akidah Dulu Itu Yang Lebih utama Kalau Menurut Saya Anak Bisa Sholat Dengan Bacaannya Gerakannya Yang Tuman Itu Lebih utama Ketimbang Penguasaan Calistum Itu Sebetulnya Nah Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Kebetulan Saya Baru Bisa Bacanya Di usia 7 tahun Dan Itu Tidak Lama Cukup Saja Waktu Itu Anak Saya Yang Pertama 2 Bulan Di Drill Pembelajaran Calistum Tanpa Ada Pembelajaran Yang Lain Selain Ngaji Selain Muroja Waktu Itu Tahsin Di Kesampingkan Dulu Dia Fokus Ngedrill Calistum 2 Bulan Itu Bisa Saat Anak Mampu Pertama Sholat Sudah Bertit Sudah Bisa Kalau Dalam Satu Rangkaian Sholat Kurang Lebih 10-15 Menit Anak Sudah Mampu Anak Sudah Bisa Di Arah Untuk Duduk Manis Megang Pensil Yang Betul Duduk Berlama Lama Itu Seperti Itu Ini Bagaimana Salah Satunya Butuh Memang Sinergi Dengan Orang Tua Di Rumah Orang Tua Harus Kreatif Bertahap Hari Ini Nyi Huruf A Mulis A Saya Sekarang Sudah Memiliki Satu Hari Satu Huruf Nanti Sudah Tahu Huruf Nanti Digabungkan Dengan Suhu Kata Seperti Itu Sebetulnya Orang Tua Yang Memiliki Tujuan Tujuan Anak saya Mau diarahkan Kemana Ketika Tujuan Tersebut Tujuannya Tahu Bahwa TK Quran Itu Lebih optimal Dan Penguasaan Dasar-dasar Akhidat Islam Atau Pembelajaran Islam Sudah Fokus Disitu Nanti Perkara Jalist Insya Allah Anak Mampu Ketika Pembelajaran Yang lain Mampu Insya Allah Mampu Kan Muncul Motivasi Dari Anak Itu Lebih kuat Ya Biasanya Kalau Muncul Motivasi Dari 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 Sendiri Apalagi Kalau Misalkan Sudah Ada Satu Anak Yang Bisa Baca Berkerumun Tentu Di Perpustakaan Aku Bisa Baca Akhirnya Muncul Minat Itu Yang Pertingi Minat Bacanya Dulu Bukan Kemampuan Bacanya Tapi Dimunculkan Minat Bacanya Sampai Akhirnya Aku Bisa Baca Kayak Itu Akhirnya Di rumah Terus Bimbingan Orang Tua Bunda Temenin Aku Baca Baca Biar Temen Aku Yang Ini Orang Tua Yang Aktif Gimana Tidak Menyerangkan Tidak Justru Salah Satunya Bu Boleh Bisa Pinjam Buku Bacaan Yang Ada Di Sekolah Yang Sesuai Dengan Tahapan Kemampuan Anak Akhirnya Di Sekolah Dipelanjari Tahapan Buku Yang Itu Di Rumah Seperti Itu Ada Orang Tua Yang Dibacakan Di Rumah Sudah Selesai Satu Buku Dikembalikan Dibacakan Lagi Seperti Itu Akhirnya Bisa Lancar Jadi Selama Komunikasi Itu Terjalan Dengan Baik Insyaallah Potensi Anak Itu Ya Kata Klincinya Ya Intinya Bahwa Konsep Ya Mungkin Tadi Lebih Awalnya Konsep Terlebih Dahulu Kami Kuatkan Nanti Akan Muncul Minas Sendiri Pada Saat Apalagi Dia Melihat Teman Temannya Sudah Bisa Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Lagi Silahkan Kita Sebentar Lagi Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Kita Masih Menerima Pendaftaran Siswa Baru Untuk Di TK Untuk Di TK Ini Kebetulan Kami Dari Desember Kemarin Sudah Membuka Gelombang Satu Setiap Tahun Tidak Berubah Hanya 25 Kuota Siswa Yang Tersedia Itu Dari Usia Random Dari 4 Tahun Minimal 4 Tahun Jadi Nanti Saat Pembelajaran Di Bulan Juli Itu Minimal 4 Tahun Kita Menerima Hanya 25 Siswa Alhamdulillah Sekarang Kurang Lebih Sekitar 10 Lagi Tersisanya 10 Hanya Untuk 10 Peserta Didik Lagi 10 Lagi Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Ketika Di Gelombang Satu Sudah Terpenuhi Kuotanya Kita Tidak Akan Menerima Lagi Meskipun Ternyata Apalagi Tiba-tiba Di Bulan Juli Gitu Menyerahkan Oleh Sekolah Itu Senantiasa Nyampe Ke Orang Tua Jangan Sampai Ya Itu Tadi Kalau Misalkan Cita-citanya Pengen Menjadi Anak Tahfiz Tapi Tidak Mau Tidak Ada Import Mengerah Kesana Jadi Akhirnya Menyerahkan Sepenuhnya Kesekolah Giliran Anak Tidak Tercapai Akhirnya Menyerahkan Itu Yang Kurang Tepat Jadi Disini Kita Membuka Pintu Membuka Dengan Selebar Lebarnya Bagi Siapa Siapa Saja Yang Memang Mau Bergandingan Tanah Menjadi Pakar Pebaik Menjadi Mitra Senantiasa Mau Bersinergi Untuk Mendiri Generasi Generasi Kurang Jadi Ini Sebenarnya Yang Menjadi Catatan Penting Bahwa Dulu Pada Masa Islam Berjaya Paud Ini Memang Tidak Ada Paud Ini Ada Di Masa Sekitar Ya Tadi Masa Perang Dunia Ketika Waktu Itu Adanya Pergeseran Pergeseran Upaya Revolusi Industri Akhirnya Menyeret Para Ibu Para Ibu Yang Memang Perannya Harus Di Rumah Menjadi Ibu Pengatur Rumah Tengah Akhirnya Diseret Ke Industri Akhirnya Beberapa Para Praktisi Pendidikan Menggagas Adanya Tadi Membaga Membaga Pendidikan Yang Tujuannya Untuk Menyelamatkan Supaya Anaknya Ketika Ibunya Bekerja Anaknya Ada Memiliki Wadah Tersendiri Untuk Berkelihatan Nah Dari Itu Kur'anikis Itu Sendiri Justru Ingin Mengembalikan Peran Fungsi Fitrah 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 Ibu Meskipun Dengan Segala Keterbatasan Di Kur'anikis Itu Sendiri Bukan Berarti Tidak Ada Ibu Yang Berkarir Tapi Mau Tidak Mau Kita Sama-sama Kita Sama-sama Bergandingan Tangan Untuk Senantiasa Menjadi Ibu Yang Terbaik Untuk Putra Putri Kita Dengan Apa Tadi Dengan Membangun Kerjasama Dengan Pihak Sekolah Menjalankan Program Program Sudah Ditentukan Selama Program Itu Dibuat Itu Pasti Untuk Kebaikan Beda Hal Ketika Misalkan Orang Tua Jadi Kur'anikis Itu Sendiri Bukan Laundry Gitu Ya Serahkan Bersih Tahu-tahu Bersih Beres Tapi Tidak Seperti Itu Tapi Kita Disini Ibaratnya Apa Ya Bekel Yang Memang Ada Proses Aktivitas Perbaikan Yang Mau Diperbaikin Siapa Tidak Anak-anak Tapi Orang tua Makanya Disini Orang tuanya Dipasilitasi Ada kajian Tahsin Ada kajian Islam Ada parenting Kita Mau Sama-sama Belajar Buruh Disini Sebagai Pengajar Juga Belajar Anak Juga Belajar Orang tua Juga Belajar Jadi Tujuan Berdirinya Kur'anikis Itu Berharap Mengembalikan Peran Orang tua Terutama Peran Ibu Pada Fitranya Menjadi Al-Madr Satu Ula Pendidik Yang Utama Jadi Kita Bisa Melihat Anak Ini Melajet Lihat Ibunya Ternyata Lihat Peran Ibunya Anak Misalkan Ketauan Kalau Misalkan Anak Ini Potensinya Lagi Melajet Anak Itu Suka Nyeletukan Aku Kemarin Udah Ngaji Aku Kemarin Udah Belajar Ini Sama Ibu Aku Jadi Up End Potensi Anak Itu Bisa Bergantung Dari Pura Kebiasaan Di Rumah Karena Kita Tau Kalau Di Sekolah Hanya Tiga Sampai Tiga Jam Setengah Tapi Di Rumah Lebih Banyak Kalau KHS Terjalankan Setiap Hari Insyaallah Ini Nanti Ketika Anak Masuk SD Sudah Tidak Capek Berdasarkan Testimoni Dari Alumni Alumi Ketikapun Misalkan Anak Ini Sekolah Di SD Mana Misalkan Kemandirian Sudah Terbukti Bahkan Ada Salah Satu Sekolah Dasar Yang Tau Gitu Ini Usaha Dari Mana Kekak Kur'anikir Sebetulian Pemayanan Oh Yaudah Gak Usah Diseleksi Yaudah Insyaallah Terpercaya Dari Proses Pembelajaran Snack Time Anak Belajar Ketika Dividangkan Bubur Kacang Makanan Bubur Kacang Yang Dividangkan Dondam Langkuk Anak Belajar Cusi Piring Makanya Disini Butuh Tadi Butuh Kerjasama Yang Bari Supaya Tadi Bisa Jadi Bibit Unggu Yang Nanti Kelap Peradaban Islam Akan Kembali Perjaya Itu Siapa Tahu Itu Bagian Dari Alumi Amin Jadi Masih Dibuka Gelombang Satu Untuk Sepuluh Orang Lagi Sampai Akhir Februari Nanti Mas Ada Potongan Biaya Pendaftaran Promonya Itu Potongan Biaya Pendaftaran Sampai Akhir Februari Masih Ada Seat Untuk Para Ibu Ibu Yang Sedang Menyimak Ataupun Nanti Disiarat Ulang Masih Ada Silahkan Sampaikan Kepada Saudara Tetangga Teman-temannya Untuk Mendaftar Ke TK Quranikis Itu sendiri Mungkin Ada yang Mau disampaikan Lagi Bu Tadi 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 Bahwa Tadi Segala Bentuk Upaya Kita Sebagai Orang Tua Terutama Sebetulnya Ketika Saya banyak Berdiskusi Atau Misalkan Ngobrol Ketika Orang Tua Bertujuan Untuk Mendaftarkan Putra-putrinya Ke sekolah Saya langsung Tanya Apa Tujuan Ibu Menyekolahkan Putra-putrinya Disini Nah Alhamdulillah Sampai Sejauh Gini Allah Girinkan Allah Kodokan Dengan Orang Tua Yang Tujuannya Orientasinya Tidak Hanya Sekedar Akademis Tapi Saya Sudah Mulai Khawatir Dengan Zaman Yang Kejam Ini Apa Yang Bisa Saya Berikan Kalau Bukan Pendidikan Yang Terbaik Untuk Saya Yang Pentingnya Itu Kan Dasar Yang Penting Kan Dasarnya Kalau Dasarnya Sudah Baik Kalau Dasarnya Sudah Ajib Insyaallah Saya Tidak Terlalu Khawatir Ketika Anak Itu Mengajudkan Kejenjang Berikutnya Nah Alhamdulillah Misalkan Ketikapun Kita Membatasi 25 Siswa Insyaallah 25 Orang Tua Itu Pilihan Yang Mau Senantiasa Tadi Anak Belajar Orang Tanya Juga Belajar Jadi Kita Disini Sama-sama Belajar Untuk Menghasilkan Generasi-generasi Terbaik Generasi-generasi Calon ulama Generasi-generasi Calon penyimpin Yang Insyaallah Pengisi Pembangun Peradaban Ketika Ketika Islam Akan Kembali Pempercaya Itu ya Mungkin Apa ya Catatannya adalah Kekhawatiran orang tua itu Memang akan senantiasa ada Tapi memang harus ada solusinya Walaupun tadi Kami hanya menjadi salah satu solusi saja Atas jawaban kekhawatiran orang tua di luar sana Yang sekarang sudah mulai melihat ya Bagaimana perkembangan zaman gitu ya Yang Pengisi perkembangan zaman itu sendiri Jadi kami hanya menjadi salah satu solusinya Tapi tetap disini adalah Ya kita mah disini ikhtiar ibu ya Ihtiar untuk bisa menjaga Untuk bisa menyelamatkan Ya Generasi-generasi muslim gitu ya Namun tetap disini harus ada peran Daripada ibu ya Orang tua terutama ibu sebagai Madrasatul ula gitu ya Dan disini kami memfasilitasi Memberikan program-programnya Agar bisa terlaksana juga di rumah Ya Itu mungkin Nanti untuk Ada pertanyaan yang lebih lanjut Lebih Lebih Mendetail Silahkan untuk Datang ke Kampus kami Yaitu di Pamoyanan Jalan Atis T3 Nomor 10 Pamoyanan Di TK Dan kalaupun ingin juga bertanya terkait SD ya Untuk kakaknya Kami juga berdampingan ya Gedungnya antara TK dan SD Nanti insya Allah akan Kami layani Gitu ya Nanti boleh Terlebih dahulu Menghubungi ya bu ya Menghubungi Ya kontak kami Gitu ya Nah itu mungkin untuk Sahabat Sahabat Kukican semua Semoga nanti Ya Memberikan informasi ya Sedikit memberikan informasi Kepada Sahabat Kukican semua Kepada Orang tua yang ada di luar sana Nanti untuk lebih lanjutnya Tadi silahkan untuk langsung Datang ke Kampus kami Sudah tidak ada yang disampaikan lagi bu Cukup Segera daftar saja Ya segera daftar karena Seat Sudah mulai berkurang ya Sepuluh Sepuluh orang Sepuluh seat lagi Untuk Tahun ajaran Baru nanti Kenapa dibatasi Karena memang kami ada Target-target tertentu Yang harus dicapai Ya terutama memang Tafisnya tadi Kemudian tadi Output Kepribadian Daripada output Anak-anak Ya yang harus kami Islamnya gecek Harus kami Cetak gitu ya Jadi memang terbatas Seatnya Saya tutup saja mungkin ya Untuk Q&A Program Q&A Tingkat TK Insya Allah nanti Selasa depan ya Ada tingkat TPK-nya Ya bagi yang Masih galau juga Gitu ya Sudah tidak ada yang TK Atau yang S.A. Sedang berjalan Kakaknya Nanti boleh misalnya Bertanya terkait TPK Yang memang Juga tersedia Di Yayasan Quran The Kids ini Gitu ya Insya Allah Selasa depan Kita tutup saja Kesempatan Pada kesempatan hari ini Membaca istripa tiga kali Astagfirullahalazim 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 Subhanakallahumma Wabihamdika Astagfirullahalazim 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 Astagfirullahalazim